Intro Halo, Assalamualaikum anak-anakku semua Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Sikap berdoa Angkat tangan tundukan kepala A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Doa mencari ilmu satu Rabbisrohli sodri Wayassirli amri Wahlul uqadatamil lisani Yafkowu kowli Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah perkaraku Lepaskan ikatan dari lisanku Agar mereka mengerti ucapanku Doa mencari ilmu dua Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Ya Allah Tambahkan ilmu kepadaku Dan beri aku pemahaman Doa mencari ilmu tiga Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin Salallahu alaihi wasallama rasulah Aku rela Allah Tuhanku Islam agamaku Dan aku rela Nabi muhammad Salallahu alaihi wasallam Utusannya Sekarang doa mencari ilmu empat Allahumma inni as'aluka Ilman nafian Waris kontoy njiban Wa amalan mutakobbalan Ya Allah Berilah aku ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan pengamalan yang engkau terima Di sisihmu Doa mohon ilham yang benar Allahumma alhimni rusti Wa a'idni mingsyari nafsi Ya Allah Berilah aku ilham yang benar Dan jauhkan aku Dari jeleknya diriku Amin Berdoa selesai Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran Bu Atika akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu Yang pertama tujuannya Siswa dapat berjalan lurus satu arah dengan tepat Tujuan pembelajaran yang kedua Siswa dapat mengikuti aturan permainan dengan benar Tujuan yang ketiga Siswa dapat mengingat nama lengkap dan panggilan teman Saat memperkenalkan satu teman kepada teman lainnya Mari kita belajar pada materi pembelajaran 2 Pertama-tama Marilah kita lihat gambar tersebut Apa yang sedang mereka lakukan Cobalah amati gambar tersebut dengan sesama Gambar tersebut menunjukkan guru yang sedang Membariskan siswa-siswanya di lapangan Membariskan menjadi dua barisan Yang pertama barisan perempuan Dan yang kedua barisan laki-laki Mereka saling berbaris sambil memegang pundak temannya Lalu apakah yang akan mereka lakukan pada hari ini ketika berolahraga Pada hari ini bapak guru akan menjelaskan gerakan lokomotor Dan gerakan non-lokomotor Apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor? Gerakan lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan badan dari satu tempat ke tempat yang lainnya Misalnya berlari, berjalan, melompat, menggulingkan badan Kemudian apa yang dimaksud dengan gerakan non-lokomotor? Gerakan non-lokomotor yaitu gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan badan dari satu tempat ke tempat yang lainnya Misalnya menekuk, memutar badan, jongkok, menggoyangkan bahu, menggoyangkan pinggul Itu adalah contoh gerakan non-lokomotor Sekarang tugas kalian lakukan gerakan lokomotor dengan berjalan lurus ke satu arah sebanyak tujuh langkah Kemudian di video oleh bapak atau ibu orang tua wali murid Tugas yang kedua Lakukan gerakan non-lokomotor dengan menggoyangkan pinggul dan bahu selama 8 hitungan Dan direkam kemudian video bisa dikirim ke wali kelas masing-masing untuk diambil penilaian Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dan semangat mengerjakan tugas Selanjutnya kita akan belajar permainan memperkenalkan teman Perhatikan gambar tersebut Aturan permainan tersebut yaitu Yang pertama, siswa duduk melingkar Yang kedua, kemudian ibu guru akan memberikan sapu tangan kepada anak-anak Yang ketiga, siswa yang mendapatkan sapu tangan memperkenalkan satu teman dengan menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan teman Sebelum dan sesudah memperkenalkan teman Siswa harus mengucapkan kata terima kasih Kemudian yang terakhir, pindahlah sapu tangan kepada teman secara bergantian Sapu tangan tersebut berikan kepada temanmu di sisi kananmu Kemudian sampai berputar Semua teman bisa memperkenalkan nama panggilan dan nama panjang teman kalian Demikian pembelajaran kita hari ini Bu guru harap setelah kita belajar pada hari ini Kalian bisa mengetahui tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor Dan bu guru berharap kalian juga bisa mengenal teman-teman kalian Ketika belajar mengenal teman pada pembelajaran dua ini Demikian yang dapat bu guru sampaikan Terima kasih Alhamdulillahi jazakumullahu khairoh Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Angkat tangan tundukkan kepala A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Doa berdiri dari duduk Subhanaka Allahumma Wabihamdika ashadu Allah ilaha ilaha Anta astaghfiruka wa atubu ilaih Doa keluar rumah Bismillahita wa kalatu ala Allahi La haula wa la kuwa ta illa billah Doa naik kendaraan Bismillah 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 Alhamdulillah Subhanallah di syahharolana hadha Wa makunnalahu mukarinina Wa inna ila rabbina lamun kalibun Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanaka ini kode dalam tu nafsi Fagfirli fa'innahu layakfirutu nubah Illa anta Doa masuk rumah Ayipuna ta'ipuna abituna li rabbina hamitun amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!